Hai, perdengarkan namaku Zafran. Hari ini, aku akan membaca buku cerita bersama Mama. Sejujurnya, apa itu? Ditulis oleh Laksmi Manohara, ilustrator Airah Rumi, penerbit Kemdibut Ristek. Dan buku ini bisa dibaca di Sibi. Yuk, kita baca. Ada pawai sisingaan di desa Cisupa. Dia kaya dan adek ingin melihatnya. Mereka berangkat setelah sarapan. Perjalanan mereka cukup jauh. Abah membekali mereka kuras dan pisang. Dia membeli jalan pintas. Mereka harus melewati hutan yang gelap. Sebenarnya kaya dan adek agak takut. Bagaimana kalau di sini ada siluman? Dia hanya tertawa gelihan. Mereka juga melewati jalan berlumpur. Dia harus menjaga keseimbangan. Kakinya tidak sama panjang. Ups, tetap saja kakinya terprosok. Dengan sigap, dia kembali berdiri. Kreks, putus, kreks. Bunyi-bunyi aneh terdengar. Wajah kaya tak terpucat. Kaya mempercepat langkahnya. Dia kembali tertawa. Ada sesuatu di atas sana. Kaep cepat-cepat berlari. Tia segera membantu. Tia menenangkan Kaep. Ternyata si Kaep hampir terjatuh ya. Tia. Selanjutnya mereka melewati sungai kecil. Tia melempati batu dengan mudah. Tia sia-sia. Dia rajin berlaraga. Dalam sekejap, dia sampai di seberang sungai. Kalau rajin berlaraga, kita jadi sehat. Mereka perlu beristirahat. Uras dan pisang akan mengambilkan tenaga mereka. Eh, satu pisang hilang. Siapa? Siapa yang mengambil? Jangan-jangan. Memang ada siluman di hutan ini. Tiba-tiba. Aduh. Ada yang menjatuhkan pisang di kepala si Kaep. Kira-kira siapa ya, Kaep? Wah, sesuatu muncul dari balik-balik batu. Benda itu bergerak melambai-lambai. Si Luman! Wah, kira-kira siapa ini, Kak? Mereka sudah berlari jauh. Namun bunyi gemerisik daun terus terdengar. Jangan-jangan siluman itu masih mengikuti mereka, Kraks. Hei, dia mengenal suara itu. Dia sering mendengarnya di perkebunan teh. Dia mendekat ke arah suara rak. Dia menyibak semak-semak pelan-pelan. Wah, ternyata dugan dia benar rak. Itu monyet ekor panjang. Semua lega dan tertawa. Ternyata bukan siluman, Kak. Ternyata apa? Monyet ekor panjang. Monyet ekor panjang. Hore, mereka sampai di desa. Coba. Bunyi kendang dan tropet menyabut mereka plak. Dum-dum plak-plak. Dum-dum plak-plak. Dum-dum plak-plak. Kaisi singa sungguh seru. Para penari mengarah singa besar dari kayu. Kepala singa bergoyang-goyang. Dia, kai, dan adik ikut menari. Dum-dum plak-plak. Dum-dum plak-plak. Dum-dum plak-plak. Dum-dum plak-plak. Dadaa. Dadaa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ini mengajarkan kita sudah mengenal tradisi kesenian Jawa Barat, yaitu kota Subang. Bukawai si singa-an di desa Cisupa, di mana tradisi ini di kota Subang, yaitu Gotong Singa. Dan buku ini mengajarkan kita untuk makanan seperti? Kuras dan pisang. Dan baji? Beloroga. Terima kasih.